Halo teman-teman Supervisor Sebelumnya saya sudah install CentOS 8 server di VirtualBox Sekarang lanjutkan dengan konfigurasi IP address Di VirtualBox ini terpasang 2 interface virtual yaitu NAT dan host only Sebelum kita melakukan konfigurasi IP address Kita periksa dulu, kita ketahui dulu nama interface-nya Itu bisa dengan mengetikan perintah IP link Terlihat ada 3 network interface LO untuk loopback NP0s3 itu NAT adapter dari VirtualBox Dan NP0s8 itu host only Di CentOS 8 ini Kita bisa melakukan konfigurasi IP address Dengan 3 cara Cara yang pertama Sama dengan versi-versi CentOS sebelumnya Kita masih bisa melakukan konfigurasi Dengan mengubah file network script Kita masuk ke directory-nya Sysconfig network scripts Oke, nah ini 2 file network interface-nya Kita edit Kita lihat yang NP0s3 dulu Oke, nah ini protokolnya pakai BHCP Oke, kemudian ini belum aktif Kita ubah nilai 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 nil klik ulang lagi jadi kalau mau pakai DHCP boot protokolnya DHCP Oke kemudian aktifkan onboot yes device-nya juga kita tulis nama device networknya setelah itu kita restart networkmanager systemctl restart networkmanager kita cek statusnya oke kita periksa lagi IP address nah enp0s3 ini sudah ada IP addressnya inet 10.0.2.15.24 Oke jadi untuk DHCP seperti itu sekarang untuk static staticnya saya pasang di interface host only boot protokolnya diubah jadi non supaya bisa aktif pada saat boot kita isi yes masukkan IP addressnya ini untuk host only saya kasih 8 nanti ubuntunya bisa nge-remote servernya kita masukkan netmax nya oke untuk gateway dan name server itu tidak perlu karena di untuk gateway nya di enp0s3 itu sudah ada gateway kemudian kita save oke kalau mau setting gateway itu ini nama opsinya gateway kemudian masukkan IP gateway dan untuk DNS resolvernya kita pasang di etc resolve.conf ketik name server dan IP DNS nya kita restart lagi karena sudah mengkonfigurasi untuk interface kedua oke kita cek IP addressnya nah np0s3 sudah ada IP 56.8 kita coba ping ubuntunya ini saya ping dari ubuntu ke centos nya oke ini sudah terhubung itu cara pertama pakai network script jadi kita langsung edit di file konfigurasinya cara ini sama dengan versi centos sebelumnya sekarang saya kembalikan dulu seperti semula boot protokol tadi DHCP ini no kemudian saya save start status oke nah selanjutnya saya mau lakukan konfigurasi memakai MTUI Network Manager Terminal User Interface nah ini kita tinggal ketikan n n mtui edit kalau kita sudah tahu nama interface nya np0s3 kita lihat kalau DHCP seperti apa oke nah ini DHCP kelihatan ee make address nya kita show tidak ada opsi ini show nah ini statusnya otomatik lihat yang ini ini berarti dia DHCP ok ok ini saya cancel nah bagaimana kalau kita mau kasih untuk np0s8 kita konfigurasi ini kita show dulu ini kita pakai manual normal masukkan address nya add 192.168.56.8 kemudian coba saya lihat dulu oh ini langsung pakai slash untuk netmax nya kalau tadi di network script dituliskan netmax nya 255.255.255.0 ok ini kalau masukkan gateway dan DNS kemudian ok setelah itu kita restart ok ini masih sama 56.8 selanjutnya kalau setting IP address memakai network manager command line interface itu kita bisa pakai command mcli disini contoh untuk dynamic mcli connection modify ini kita edit nama interface nya kemudian IP versi 4 nya metode nya pakai auto berarti ini DHCP supaya untuk restart nya restart network nya kita network interface nya di down dulu kita shoot down kemudian di up lagi untuk npanel s8 untuk static nya ok ini ada untuk gateway kalau mau setting gateway DNS dan ini set manual ok ok nah sekarang kita ke np0s8 nmcli con ini adalah connection itu bisa disingkat connection modify np0s8 nama interface nya IP versi 4 titik metode 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 manual ok kemudian kasih address paks 192 168 56.8 slash 2 4 nmcli connection nmcli nmcli up np0s8 Oke IP ADDR Oke Jadi seperti itu cara Konfigurasinya Untuk IP address di Centos 8 Ada Tiga cara Cara Jadul Seperti versi-versi sebelumnya Centos 7, centos 6 Centos 5 juga Seperti itu Pakai network script Mana ini Network script Dan nama interface-nya Kemudian Pakai Terminal user interface NMTUI Ini lebih Mudah lagi Kalau mau pakai Comment line NM CLE Oke Tambahan Untuk Setting hostname Menggubah nama hostname Hostname-nya sekarang kan namanya Local Host Hostname Kita bisa ganti dengan M Kalau pakai CLE NM CLE General Hostname Misalnya Centos 8 Oke Ini harus Restart dulu Supaya bisa kelihatan disini Atau kita log Kita coba Nah ini Sudah berubah Root Hasil Oke Bisa juga pakai NMTUI Dash hostname Oke Tinggal pilih Yang mana Yang Teman-teman Lebih Apa Lebih Cepat Dalam Konfigurasinya Sekarang Kita Cek Apakah ini Sudah ada SSHD Oh sudah ada Tadi karena sudah Disetting IP Addressnya Ini kita sudah bisa Lakukan remote Ke server SSH Usernya Apakah bisa langsung Root Kita coba Masukkan password Oke Berhasil Login Ke server Ini saya coba Sudon servernya Oke Jadi Sekali lagi Seperti itu caranya Untuk CentOS 8 Sudah Tersedia Beragam Pilihan Untuk Melakukan Konfigurasi Menggunakan Networkscript NMCLI Dan NMTUI Selamat Mencoba Terima kasih